Eternal Secret King Season 104 Bab 1031, Pencarian Jiwa Desolate Martial, kamu sudah keterlaluan. Daobeing Zephyr Thunder memutar tubuhnya di udara dengan mata melebar. Dengan raungan panjang, dia mengayunkan palu dan menyerang ke arah lotus hijau penciptaan. Ledakan The Creation Green Lotus bertabrakan dengan Zephyr Thunder Hammer dengan ledakan keras. Zephyr Thunder Hammer adalah senjata darmik warisan era kuno Istana Guntur Zephyr. Meskipun lotus hijau penciptaan sangat kuat, itu tidak bisa menghancurkan yang pertama dengan satu serangan. Namun, hal-hal tidak terlihat bagus untuk Daobeing Zephyr Thunder. Kekuatan Creation Green Lotus melonjak ke tubuhnya melalui Zephyr Thunder Hammer, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan cepat dan lengannya yang memegang Zephyr Thunder Hammer sedikit bergetar. Dalam pertarungan jarak dekat, dia sama sekali bukan tandingan Suzimo. Selanjutnya, Suzimo memiliki senjata pembunuh seperti lotus hijau penciptaan. 5. Guntur Apokaliptik Saat Daobeing Zephyr Thunder mundur, dia menyulap segel tangan dan melepaskan fenomena warisan Zephyr Thunder Palace dalam bentuk seni Dharma. Bang! Ledakan! Ledakan! Di Cakrawala, awan gelap tebal dan berat seperti timah, berkilauan dengan garis-garis petir. Guntur tumpul bergemuruh seolah-olah dewa sedang mengendarai kereta. Ada total lima petir divine. Masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Jika lima dari mereka dikumpulkan, mereka akan mampu menghancurkan dunia. Daobeing Zephyr Thunder percaya bahwa Suzimo telah menghabiskan banyak energi untuk melawan empat murid tituler secara berurutan. Saat ini, yang terakhir tidak memiliki banyak kekuatan Dharma yang tersisa dan akan sulit baginya untuk bertahan melawan lima guntur apokaliptiknya. Kenyataannya, Daobeing Zephyr Thunder benar. Mengingat kondisi Suzimo saat ini, roh esensinya lemah dan memang sulit baginya untuk membentuk seni Dharma. Namun, dia memiliki penciptaan teratai hijau. Setelah penciptaan teratai hijau memasuki tahap dewasanya, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, ia juga memiliki banyak aspek misterius dan mengejutkan. Suzimo menyuntikkan kekuatan Dharma yang tersisa di tubuhnya ke dalam lotus hijau penciptaan dan dengan satu pemikiran, itu berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu sudah melampaui Suzimo. Teratai raksasa melayang di udara dan memblokir petir pertama yang turun dengan mudah. Itu hanya baut pertama, yang lebih kuat belum datang. Petik 2 Daobeng Zephyr Thunder menggertakkan giginya dan menyalurkan kekuatan Dharma-nya sambil mengganti segel tangan. Tak lama, petir kedua terbentuk di bawah awan gelap. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Dia melepaskan cengkeramannya dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lotus hijau penciptaan naik dengan cepat menuju awan gelap di langit. Seluruh dunia dipenuhi oleh teratai hijau. Batang teratai berwarna hijau dan lurus saat mengjulang ke langit. Daun teratai raksasa menutupi langit seolah-olah mereka menyelimuti semua pembudidaya di dunia. Salah satu ujung platform teratai hijau menembus awan hitam pekat dan enam lapis kelopak teratai mekar lapis demi lapis, dipenuhi dengan cahaya tak berujung. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan? Semua pembudidaya tampak sangat kecil di depan teratai hijau. Ini adalah teratai hijau penciptaan yang sebenarnya. Itulah satu-satunya pikiran di benak banyak kultifator, mata mereka terbelalak dan mulut mereka ternganga kaget, mereka tidak bisa lagi berbicara. Teratai hijau bangkit dari tanah, mengancam untuk menembus cakrawala dan menghancurkan kehampaan. Teratai hijau bergoyang dan sinar cahaya memenuhi langit. Seluruh ruang tanah warisan Dao bergetar. Banyak pembudidaya memiliki perasaan bahwa jika bukan karena kehendak banyak tokoh perkasa kuno yang menstabilkan ruang ini, lotus hijau penciptaan akan mampu menembus lubang di langit. Awan gelap tebal yang diciptakan oleh Daobeing Zephir Thunder terkoyak oleh goyangan sederhana dari Creation Green Lotus. Cahaya warna-warni memenuhi udara dan menembus awan gelap. Guntur surgawi menghilang seketika. Sebelum sambaran kedua guntur surgawi turun, lima guntur apokaliptik sudah hancur berkeping-keping oleh lotus hijau penciptaan. Wajah Daobeing Zephir Thunder memucat. Di hadapan lotus hijau penciptaan, tidak ada murid tituler yang bisa menahan satu pukulan pun. Itu terlalu menakutkan. Dengan senjata Dharma yang mengerikan sebagai pendukung, siapa yang bisa menghentikan inkarnasi monster ini di masa depan? Astaga! Sebuah lampu hijau menyala. Lotus hijau penciptaan kembali ke ukuran aslinya dan kembali ke telapak tangan Susimo. Tatapan Susimo dingin saat dia menyerang Daobeing Zephir Thunder tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Metode apalagi yang kamu miliki. Lepaskan mereka semua. Susimo berteriak dan melambaikan lotus hijau penciptaan, menyebabkannya bergoyang dengan lembut. Sinar cahaya tak berujung bersinar ke arah Daobeing Zephir Thunder. Ekspresi putus asa melintas di mata Daobeing Zephir Thunder. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia hanya bisa mati di sini di bawah penindasan lotus hijau penciptaan. Dia tiba-tiba merasakan penyesalan. Jika dia mundur tepat waktu, jika dia lebih tegas, jika dia tidak serakah. Dia mungkin tidak akan mati di sini. Ribuan pikiran muncul di benaknya dan berubah menjadi raungan marah. Bagaimanapun, Daobeing Zephir Thunder adalah murid tituler dan pasti tidak akan menyerah. Setelah memutuskan semua pikiran, dia mengayunkan Zephir Thunder Hammer dengan kedua tangan, menciptakan tornado yang menghubungkan langit dan bumi saat dia menyerang Susimo. Ledakan Lotus hijau penciptaan bertabrakan dengan tornado dan meledak. Tornado menghilang dan Zephir Thunder Hammer jatuh ke samping. Daobeing Zephir Thunder membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah saat tubuhnya jatuh lemas ke belakang. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari kepalanya dan melarikan diri ke kejauhan. Kerumunan itu gempar ketika mereka melihat itu. Tubuh Daobeing Zephir Thunder tidak rusak sampai dia harus meninggalkannya. Namun, untuk melarikan diri, Daobeing Zephir Thunder meninggalkan tubuhnya dan melepaskan esensi spiritnya, melaju ke kejauhan dengan kecepatan tercepatnya. Fu! Su Zimo tertawa. Roh esensi Daobe menjadi Zephir Thunder, yang belum melarikan diri jauh, tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan ngeri. Di depannya dan di belakangnya ada dua biji teratai hijau berkilauan yang bersinar dengan kilatan tajam. Sebelum ini, 52 biji teratai hijau telah kembali ke platform teratai setelah berbenturan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari empat murid tituler. Dari 54 biji teratai hijau, masih tersisa dua. Namun, mereka tidak terpengaruh dan masih memancarkan cahaya. Mereka berubah menjadi dua pedang terbang yang menghalangi Daobe menjadi Zephir Thunder. Su Zimo mengira bahwa roh esensi Daobe menjadi Zephir Thunder akan meninggalkan tubuhnya dan dia telah melepaskan dua biji teratai hijau. Daobeing Zephir Thunder's Essence Spirit bergerak dan dua biji teratai hijau mengejarnya. Su Zimo berjalan menuju Daobeing Zephir Thunder's Essence Spirit dan bertanya dengan sikap santai, Zephir Thunder, apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkanmu untuk yang terakhir? Ketika empat murid tituler mengepung Su Zimo, urutan serangan baliknya bervariasi. Mengapa? Pada titik ini, Daobeing Zephir Thunder tahu bahwa dia pasti akan mati. Sebaliknya, dia tenang dan bertanya. Su Zimo berkata dengan dingin, itu karena saat Anda menginginkan buku petunjuk guntur umus saya, saya juga menginginkan buku petunjuk guntur hijau Anda. Hahaha. Daobeing Zephir Thunder mengangkat kepalanya dalam tawa. Desolate Martial? Oh desolate Martial, kamu masih terlalu muda. Bagaimana tas penyimpanan kami para pembudidaya berisi keterampilan rahasia yang eksklusif untuk sekte kami? Petik 2. Sangat mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi kamu sedang bermimpi jika kamu ingin mendapatkan Green Thunder manual. Mata Daobeing Zephir Thunder dipenuhi dengan ejekan, seolah-olah dia bisa mati dengan tenang jika Su Zimo mendapat pukulan sebelum dia meninggal. Sesampainya di depan Daobeing Zephir Thunder, Su Zimo meraih esensi spiritnya dan berkata dengan acuh tak acuh, belum tentu. Seni pencarian jiwa. Su Zimo memanggil dengan lembut. Bab 1032, bagian penyempurnaan roh void besar. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menggunakan seni pencarian jiwa setelah melahap roh esensi yang dilahirkan kembali dari langit kekaisaran leluhur setengah bela diri dan mengolah sutra benih iblis hati Dao. Meskipun tidak ada formulasi Dharma roh esensi yang menyinggung dalam sutra benih Vien Hati Dao, keterampilan rahasia roh esensi ini juga sangat menakutkan. Jika digunakan dengan benar, itu akan sangat berguna. Sebuah bola cahaya transparan muncul di telapak tangan Su Zimo dan roh esensi Dao Being Zephir Thunder ada di dalamnya, dipenuhi rasa takut. Ki iblis hitam muncul di permukaan bola cahaya dan melingkari roh esensi Dao menjadi Zephir Thunder seolah-olah memiliki kesadaran roh. Dalam sekejap mata, tubuh Dao Being Zephir Thunder diselimuti oleh sejumlah besar Ki iblis hitam pekat. Seperti rantai, dia terpaku pada bola cahaya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Segera setelah itu, sejumlah besar ingatan asing muncul di benak Su Zimo. Seni pencarian jiwa bukannya tanpa batasan. Jika dia mencari melalui semua ingatan Dao Being Zephir Thunder, itu akan menjadi kenangan sepanjang hidup seorang kultifator, ribuan tahun terlalu banyak dan rumit untuk ditangani Su Zimo. Selanjutnya, seni pencarian jiwa mungkin gagal di tengah jalan. Cara terbaik adalah menjelajah dengan cepat. Kenangan yang tidak penting dilihat sekilas. Dia hanya berhenti ketika ada informasi yang berguna dan mengeluarkan sebagian ingatan itu untuk dihafal. Su Zimo memegang lotus hijau penciptaan di tangan kirinya dan mengguncangnya dengan lembut. Menurunkan kepalanya, kenangan melintas di benaknya. Seiring waktu berlalu, roh esensi Dao menjadi Zephir Thunder di dalam bola cahaya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sementara kekuatan hidupnya masih ada, cahaya pada roh esensinya meredup. Ah! Dao Ben Zephir Thunder mengeluarkan teriakan tragis di dalam bola cahaya. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang awalnya miliknya sedang diekstraksi sedikit demi sedikit, tidak dapat diubah. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Sementara seni pencarian jiwa mengekstrak ingatan, itu juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada roh esensi. Oleh karena itu, bahkan jika esensi spirit selamat, dia pasti akan kehilangan ingatannya atau berubah menjadi idiot. Tiba-tiba, mata Suzimo berbinar. Fragmen memori yang awalnya melintas di benaknya tiba-tiba berhenti dan mulai mengalir perlahan. Itu adalah ruang warisan rahasia di Zephir Thunder Palace. Seorang lelaki tua dengan ekspresi bermartabat menyerahkan sebuah buku kuno yang sedikit menguning kepada Dao Ben Zephir Thunder. Ada tiga kata yang tertulis di buku kuno, Green Thunder Manual. Ingat, manual guntur hijau ini bukanlah teknik kultivasi yang lengkap. Kamu harus menggabungkannya dengan Purple Thunder Manual untuk membuat bagian Great Void Spirit Refinement. Di bagian Great Void Spirit Refinement, ada skill rahasia esensi spirit yang dikenal sebagai Fury of Thunder dan itu sangat kuat. Di era kuno, ada banyak ahli dari ras asing yang mati di bawah Fury of Thunder. Orang tua dari Zephir Thunder Palace berkata dengan tegas. Adegan itu berlanjut. Buat manual guntur hijau ini di sini. Setelah menghafalnya, saya akan mengembalikannya ke tempat semula, kata lelaki tua dari Zephir Thunder Palace. Dalam adegan itu, saat Dao Ben Zephir Thunder menelusuri manual Green Thunder, Suzimo juga mengingat isinya. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Dia telah memperoleh teknik kultivasi tingkat atas dengan menyerap ingatan orang lain. Jika itu di masa lalu, Suzimo tidak akan berani memikirkannya, metode berbahaya seperti itu benar-benar di luar pengetahuannya. Setelah menghafal Green Thunder manual, Suzimo ingin menelusuri ingatan Dao Ben Zephir Thunder lainnya untuk melihat apakah ada teknik kultivasi yang kuat atau keterampilan rahasia yang dapat diambilnya. Namun, dia tiba-tiba merasakan pemandangan di depannya kabur. Segera setelah itu, Ki Iblis di dalam bola cahaya di telapak tangannya tersentak. Seni pencarian jiwa telah berakhir. Untungnya, dia menelusurinya dengan cepat dan menemukan bagian penting seperti Green Thunder manual. Kalau tidak, jika dia melihatnya sedikit demi sedikit, seni pencarian jiwa mungkin telah berakhir bahkan sebelum dia melewati ingatan remaja tentang Dao Ben Zephir Thunder. Di dalam bola cahaya, tatapan Dao Ben Zephir Thunder tidak fokus dan dia tampak seperti linglung. Tidak ada belas kasihan di mata Suzimo saat dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan roh esensi Dao Ben Zephir Thunder. Jika dia jatuh ke tangan Dao Ben Zephir Thunder, hasilnya akan lebih tragis. Dao menjadi Zephir Thunder sudah mati. Pada titik pertempuran ini, debu sudah mengendap. Di luar domain tiga kesengsaraan, empat murid tituler mencoba membunuh Suzimo tetapi benar-benar dimusnahkan. Tak satu pun dari mereka selamat. Banyak pembudidaya memandang medan perang dengan ekspresi yang bertentangan. Huh, aku benar-benar tidak menyangka ini akan menjadi hasil dari pertempuran ini. Seperti yang diharapkan dari monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah. Saya mendengar bahwa kekuatannya bahkan sangat terbatas di tanah warisan Dao. Sulit membayangkan seberapa kuat dia di luar. Petik 2 Desolate Marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Mungkin bukan hal yang buruk bagi dunia kultivasi untuk memiliki seseorang dengan ambisi dan keberaniannya. Fufu, bagaimana enam sekte super memungkinkan Dao menjadi bela diri Desolate untuk terus tumbuh setelah menderita kerugian yang begitu besar. Mereka pasti akan membunuhnya. Sepakat. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa menembus tanah warisan Dao, mungkin sudah ada beberapa sosok perkasa yang tidak bisa duduk diam. Banyak kultivator tidak bubar dan berdiskusi dengan lembut. Pada kenyataannya, mereka tidak salah. Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir tander dan beberapa murid tituler lainnya sudah mati dan dunia kultivasi di luar telah lama meledak. Istana kaca, biara tanpa bentuk, sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat, istana guntur zephir dan bahkan sekte racun membuat gerakan besar, bersiap untuk membunuh jalan mereka ke seratus sekte penyempurnaan. Sejak akhir bencana itu 10 ribu tahun yang lalu, sementara pertumpahan darah di dunia kultivasi tidak pernah berakhir, jarang ada peristiwa besar yang membutuhkan sosok perkasa tubuh bersama untuk muncul. Namun, kali ini, lebih dari satu sosok perkasa tubuh konjoin telah muncul. Seketika, daratan Tianhuang berada dalam kekacauan. Benua Tengah, seratus sekte penyempurnaan. Berita tentang tanah warisan Dao telah menyebar ke seratus sekte penyempurnaan. Semua orang di sekte itu terkejut. Adapun bangau roh sekte seribu bangau, mereka menutupi daratan Tianhuang. Pergerakan sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat, biara tanpa bentuk dan sekte super lainnya juga menyebar ke seratus sekte penyempurnaan. Di aula utama seratus penyempurnaan, ekspresi api ekstrim dan yang lainnya sangat suram. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun Dao Lord Whiteflames tahu bahwa Suzimo adalah murid Grandmaster Extreme Fire, dia sedikit cemas sekarang. Sebagai master sekte dari seratus sekte penyempurnaan, dia secara alami harus berpikir untuk seratus sekte penyempurnaan dan berkata dengan suara yang dalam, Grandmaster Extreme Fire, mohon maafkan saya karena terus terang, tetapi kami tidak dapat melindungi paman Tuan Su. Dia dalam masalah besar kali ini. Extreme Fire sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, apakah dia yang harus disalahkan untuk ini? Bagaimana Anda mengharapkan dia menghadapi serangan gabungan dari murid-murid tituler itu? Haruskah dia berdiri di tempat dan membiarkan mereka membantainya? Tiga pertanyaan berturut-turut membuat Dao Lord Whiteflames bingung, menyebabkan dia berkeringat deras. T. Tapi. Api putih Dao Lord sangat cemas dan ingin berbicara, tetapi berhenti. Api ekstrim, api putih juga memikirkan seratus sekte penyempurnaan. Dengan ekspresi tenang, Sangguan Xi berkata dengan suara yang dalam, dia benar. Seratus sekte penyempurnaan tidak akan bisa melindungi Susimo. Bahkan jika empat kelompok yang tidak ortodoks bergabung, kita tidak akan bisa. Empat kelompok ortodoks menghususkan diri dalam penyempurnaan senjata dan pembuatan jimat. Dalam hal kekuatan tempur, mereka jauh lebih rendah daripada para ahli dari sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis dan enam biara Buddha. Bahkan dalam seratus ribu tahun, kelompok yang tidak ortodoks mungkin tidak dapat menghasilkan ahli lain yang levelnya sama dengan Extreme Fire. Bab 1033, dia bela diri yang sunyi. Betul sekali. Penatua Gu menganggup juga. Kita semua mengerti bahwa anak ini baik dan bahkan menyelamatkan hidup Anda. Anda mungkin tidak ingin dia mati, tetapi kenyataannya ada di depan Anda. Seratus sekte penyempurnaan tidak bisa melindunginya. Penatua Gu menyarankan, mengapa kita tidak mengirim anak itu pergi setelah dia keluar? Kemana? Sangguan Xi mengerutkan kening. Siapa di daratan Tianhuang yang berani berhubungan dengan anak ini? Haruskah kita meminta Istana Enigma untuk masuk? Penatua Gu berkata dengan suara rendah, Istana Enigma selalu adil dan tidak memihak. Su Zimo tidak bersalah dalam hal ini, mereka mungkin bisa melindunginya. Selanjutnya, Istana Enigma memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ada vaksi di daratan Tianhuang yang bisa bertahan melawan serangan enam sekte super, itu mungkin Istana Enigma yang paling misterius. Percuma saja. Sangguan Xi menggelengkan kepalanya. Jika enam sekte super mempersulit kita, mereka bahkan tidak perlu menggunakan alasan untuk membalas dendam pada murid tituler mereka. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka memusnahkan kejahatan dan iblis. Tidak peduli seberapa kuat Istana Enigma, mereka tidak akan berani menerima tekanan yang begitu besar dan melindungi seorang kultifator yang mungkin adalah iblis-iblis. Itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukan Enigma Palace. Penatua Gudan yang lainnya tahu bahwa sangguan Xi benar. Semua orang saling bertukar pandang dan menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah jalan buntu yang tidak bisa dipecahkan. Extreme Fire memiliki ekspresi gelap dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Api ekstrim, izinkan saya mengatakan sesuatu. Jangan marah. Penatua Gudan yang terdiam lama sebelum berkata, saat ini, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah Susimo meninggalkan 100 sekte penyempurnaan dan bertahan hidup sendiri. Saya percaya bahwa dengan temperamen anak itu, dia bisa mengerti kita. Penatua G menambahkan juga, itu benar. Daratan Tianhuang tidak terbatas dan mungkin tidak putus asa. Paling tidak, dia bisa menuju ke delapan wilayah iblis. Sebenarnya, pernyataan itu hanya bisa digunakan untuk menipu diri sendiri. Jika sosok perkasa tubuh bersama dari 6 sekte super umat manusia bergerak, tidak ada wilayah iblis yang akan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan 6 sekte super hanya untuk Susimo. Saat itu, Extreme Fire tiba-tiba berkata, ketika dia kembali, aku akan membawanya pergi dari 100 sekte penyempurnaan. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungannya dengan 100 sekte penyempurnaan lagi. Ah! Semua orang berseru dan menatap Extreme Fire dengan tak percaya. Semua orang mengerti bahwa alasan mengapa api ekstrim mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan 100 sekte penyempurnaan adalah karena dia tidak ingin melibatkannya. Dengan itu, 6 sekte super tidak lagi memiliki alasan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada 100 sekte penyempurnaan karena Susimo dan dia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Extreme Fire akan membuat pengorbanan yang begitu besar untuk Susimo, meninggalkan segalanya untuk melarikan diri ke ujung dunia bersama Susimo. Api ekstrim, kamu baru saja dilahirkan kembali. Tidak perlu. Sangguan Z gelisah dan tersedak emosi. Dia tidak bisa melanjutkan. Extreme Fire menepuk telapak tangan Sangguan Z dengan lembut dengan sedikit rasa bersalah di matanya saat dia berkata dengan lembut, Sangguan, aku harus mengecewakanmu lagi. Sangguan Z menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya meraih lengan Extreme Fire dan menolak untuk melepaskannya. Kalian mungkin salah paham denganku. Extreme Fire berkata, Alasan mengapa aku sangat melindungi Zimo dan bahkan rela mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri bersamanya bukan karena dia menyelamatkanku di masa lalu. Itu karena dia adalah desolate marsial dan dia ingin mendirikan dao. Dia ingin mendirikan dao untuk semua makhluk hidup. Hanya alasan ini saja sudah cukup bagiku untuk melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan keselamatannya, bahkan jika aku mati. Semua orang terkejut. Penatua Gudan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saat itu, mereka bertiga merayu Sangguan Z pada saat yang sama tetapi dia memilih Extreme Fire. Selama bertahun-tahun, mereka berdua masih merasakan sedikit kemarahan. Namun, saat itu, mereka menyadari perbedaan antara mereka dan api ekstrim. Saat itu, seorang pembudidaya seratus sekte penyempurnaan berlari dengan tergesa-gesa dan terengah-engah. Tuan Sekte, Senior, seorang dewa dao karakteristik Dharma di luar meminta audiensi. Dia mengatakan bahwa dia adalah Asura. Hem. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Tuan Dao Asura, apa yang dia lakukan di sini? Penatua Gud mengerutkan kening. Dao Lord Extreme Fire merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Biarkan dia masuk. Meskipun Dao Lord Asura memiliki reputasi buruk di dunia kultifasi dan berdarah dingin dan haus darah, dia tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan Susimo. Selanjutnya, seratus sekte penyempurnaan tidak memiliki perseteruan dengan Asura. Pada saat itu, Asura tidak perlu datang ke seratus sekte penyempurnaan untuk membunuh siapapun. Tak lama, Yan Bechen masuk dengan jubah hitam panjang. Dia tampak sangat pucat dan tanpa ekspresi. Dao Lord Extreme Fire dan Sangguan Zi memindai dengan kesadaran roh mereka dan tidak bisa tidak mengerutkan kening. Penatua G dari eliksir yang sekte mengendus dan merasakan sesuatu juga. Yan Bechen terluka. Selain itu, itu adalah cedera pada roh esensi dan sangat sulit untuk diperbaiki. Extreme Fire bertanya dengan acu tak acu, Asura, mengapa kamu datang ke seratus sekte penyempurnaan? Asura juga tidak membungkuk. Dengan ekspresi dingin, dia langsung ke intinya. Jika Susimo kembali dan seratus sekte penyempurnaan ingin meninggalkannya, aku akan membawanya pergi. Pada saat itu, seluruh Aula menjadi sunyi. Tatapan Dao Lord Extreme Fire pada Yan Bechen berubah lebih lembut juga. Sangguan Zi bertanya, di mana Anda membawanya? Sekte Asura juga tidak bisa melindunginya. Jangan lupa, sekte bumi jahat adalah salah satu dari enam sekte besar. Dunia ini luas dan kita bisa menetap di mana saja. Yan Bechen masih tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Semua pembudidaya di Aula terdiam. Asura berdarah dingin dan haus darah yang legendaris sebenarnya membuat keputusan yang sama dengan Extreme Fire setelah mendengar berita dari enam sekte besar. Meninggalkan status dan reputasi dunia kultivasi, mereka bersedia melindungi Susimo dan melarikan diri bersama. Siapa bilang orang seperti itu berdarah dingin dan tidak punya hati? Dao Lord Extreme Fire memandang Yan Bechen dan berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, luka esen spirit Anda tidak ringan. Apakah Anda terluka ketika Anda membunuh Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya? Petik 2 Yan Bechen tetap diam sebagai bentuk pengakuan. Sangat sulit untuk pulih dari cedera seperti Anda. Alih-alih beristirahat dan memulihkan diri dengan benar, Anda ingin melarikan diri ke ujung dunia dengan orang lain. Kamu mau mati? Dao Lord Extreme Fire bertanya lagi. Aku akan melakukan yang terbaik. Yan Bechen menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab. Bahkan jika dia terluka parah, dia harus melindungi Susimo dan melarikan diri. Jantung Penatu Agu berdetak kencang saat dia meratap, rumor itu berbahaya dan masa berbicara lebih keras daripada kebenaran. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya akhirnya mengerti sifat Asura. Petik 2 Untuk beberapa alasan, Penatu Agu merasakan hidungnya perih dan matanya basah. Dia berjalan maju dengan cepat dan mengeluarkan botol obat kecil dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Yan Bechen. Ini adalah eliksir pengembalian jiwa sembilan revolusi. Saya hanya memiliki satu dengan saya dan itu baik untuk luka roh esensi Anda. Cepat dan terimalah. Petik 2 Semua orang yang hadir terkejut. Sembilan revolusi jiwa kembali eliksir adalah ramuan roh dari era kuno dan metode penyempurnaannya telah lama hilang. Setiap kali digunakan, akan ada satu yang berkurang. Yang paling penting, sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dapat dianggap sebagai obat mujarab terbaik untuk memperbaiki roh esensi seseorang. Ramuan itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Di dunia kultivasi, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama akan berjuang sampai mati untuk itu. Namun, meskipun Penatuage menawarkan barang berharga seperti itu, Yan Bechen benar-benar tidak menghargai. Dia mendengus dan menoleh dengan ekspresi menghina. Dia adalah asura dan tidak pernah menginginkan apapun dari siapapun, bagaimana dia bisa menerima amal seperti itu. Namun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dalam sekejap mata dan sedikit perjuangan melintas di matanya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berbalik dan mengambil botol itu. Terima kasih. Asura tidak pernah berterima kasih kepada siapapun dalam hidupnya. Tapi hari ini, dia telah melanggar sumpahnya. Bawa ke sini dan pulihkan sesegera mungkin. Extreme Fire berkata, Untuk masalah Zimo, mari kita tunggu dan lihat. Mungkin ada cara lain. Asura tidak menjawab dan hanya menyimpan botol dengan hati-hati tanpa menghonsumsi sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Sementara Extreme Fire dan yang lainnya bingung, mereka tidak bertanya lebih jauh. Bab 1034, Pemusnahan Lengkap Meskipun pertempuran di luar domain tiga kesengsaraan telah berakhir, banyak pembudidaya masih bertahan. Banyak orang belum pulih dari keterkejutan mereka saat mereka melihat pembudidaya berjubah hijau di medan perang. Saya rasa mulai hari ini dan seterusnya, gelar tuan yang disempurnakan nomor satu tidak lagi menjadi milik Desolate Martial. Saat ini, dia harus menjadi tuan daun nomor satu. Belum tentu, jangan lupakan diyin. Banyak pembudidaya terkejut. Mereka menyadari bahwa mungkin ada pertempuran mengejutkan yang akan lebih mengerikan dari ini. Di medan perang, Su Zimo mengkonsumsi beberapa ramuan dan mengumpulkan rampasan dari medan perang sambil memulihkan stamina dan roh esensinya. Setelah dia memasuki tanah warisan Dao, hampir semua orang yang dia bunuh adalah murid tituler. Meskipun tidak ada teknik kultivasi atau keterampilan rahasia di kantong penyimpanan murid tituler, memang ada segala macam ramuan kelas atas. Barang-barang milik Dao Being Heavenly Deeper dan empat murid tituler lainnya juga bagus. Mengabaikan barang-barang di tas penyimpanan mereka, senjata dharmik takdir dari mereka berempat saja adalah senjata dharmik bawaan yang berasal dari saman kuno. Mereka bahkan bisa menahan lotus hijau penciptaan tanpa hancur. Saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan kilatan dingin melintas di matanya. Memutar kepalanya sedikit, dia melihat ke dalam kekosongan tidak jauh. Tidak peduli apa, Desolate Marsial mendirikan Dao-nya dan membunuh empat murid tituler tepat setelah memasuki ranah void reversion. Momentumnya benar-benar tak terbendung. Petik 2. Itu benar, hanya Dao menjadi kematian tersembunyi yang tersisa. Dao menjadi kematian tersembunyi benar-benar pintar. Dia tidak menyerang sepanjang waktu dan berhasil menghindari bencana. Petik 2. Diskusi berlanjut. Dao menjadi tersembunyi kematian belum pergi jauh dan tersembunyi di dekatnya. Ketika dia mendengar diskusi dari banyak kultifator, dia merasakan kepahitan di mulutnya. Sejak pertempuran pecah, dia telah melayang-layang di sekitar Su Zimo, menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan fatal. Namun, dia tidak menyerang sepanjang waktu. Bukannya dia tidak mau, tapi dia benar-benar tidak punya kesempatan. Empat murid tituler merilis keterampilan rahasia esens spirit mereka pada saat yang sama. Pada saat itu, dia baru saja muncul sebelum segera menyembunyikan dirinya. Bahkan jika dia menyerang saat itu, dia tidak akan bisa menyakiti Su Zimo sama sekali. Itu karena Su Zimo memiliki senjata Darmic Spirit Essence yang belum dia gunakan, itu bisa bertahan melawan skill rahasia esens spiritnya setidaknya sekali. Tidak ada artinya menyerang seperti itu. Karena itu, dia menyembunyikan dirinya sekali lagi dan menunggu dengan sabar. Namun, seiring berjalannya waktu dan para murid tituler mati satu demi satu di tangan Su Zimo, dia tiba-tiba menyadari bahwa peluangnya semakin berkurang. Ketika keempat murid tituler sudah mati, dia tidak berani bergerak lagi. Dibandingkan dengan biduk surgawi dan yang lainnya, setidaknya aku masih hidup. Dao menjadi kematian tersembunyi menghibur dirinya sendiri. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya dan rambutnya berdiri. Su Zimo berbalik dan menatap posisinya. Dao menjadi kematian tersembunyi merasakan kulit kepalanya tergelitik saat dia mencoba yang terbaik untuk menyalurkan teknik iblis sekte kematian tersembunyi untuk menenangkan aura, aliran garis keturunan dan detak jantungnya. Namun, Su Zimo tidak menarik kembali pandangannya dan terus menatap posisinya dengan tatapan mengejek. Bagaimana mungkin? Dao menjadi tersembunyi kematian mencoba yang terbaik untuk mengendalikan keadaan pikirannya dan tidak membiarkan emosinya berfluktuasi terlalu banyak. Dia menutup kedua matanya dengan erat untuk menarik kembali cahaya di dalamnya. Tidak mungkin baginya untuk menemukan jejakku. Ini pasti kebetulan. Dao menjadi kematian tersembunyi dilantunkan secara internal. Metode sekte kematian tersembunyi adalah pembunuhan dan penyembunyian. Ini adalah dasar dari sekte mereka dan juga ketergantungan terbesar mereka. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak akan dapat menemukan jejaknya, apalagi para pembudidaya dengan level yang sama. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali selama ribuan tahun terakhir. Saat itu, desahan samar terdengar dari medan perang, menyebabkan hatinya langsung tenggelam. Kamu tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri sebelumnya. Tidak ada kesempatan untukmu sekarang. Melihat kehampaan tidak jauh, mata Suzimo menyala dan dia menyerang dengan berani. Awalnya, banyak pembudidaya bingung, bertanya-tanya apa yang disesalkan Suzimo ke udara tidak jauh. Namun, tepat setelah Suzimo menyerang, sosok buram tiba-tiba muncul di kehampaan. Dao menjadi kematian tersembunyi. Kerumunan itu gempar. Tak satupun dari mereka menemukan jejak Dao menjadi kematian tersembunyi dan berpikir bahwa dia sudah pergi. Untuk berpikir bahwa Suzimo masih bisa menangkapnya. Itu tidak mungkin. Dao being hidden deat mundur dan menjerit, Desolate marsial, bagaimana kamu menemukan jejakku? Dia tahu bahwa dia belum mengungkapkan kekurangan apapun sebelumnya dan tidak mungkin Suzimo menyadarinya. Namun, kenyataannya sangat kejam. Satu melarikan diri sementara yang lain mengejar, tetapi jarak di antara mereka semakin dekat. Hanya dengan beberapa nafas, Dao being hidden deat sudah bisa merasakan tekanan mendekatinya dari belakang, menyebabkan dia merasa tercekik. Meskipun dia adalah murid tituler dari sekte kematian tersembunyi, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya. Bahkan Dao being zevir tander tidak bisa lepas dari kejaran Suzimo, apalagi dia. Melihat bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mata Dao being hidden deat bersinar dengan kilatan ganas. Berbalik, dia mengangkat lengan bajunya dan menghunus pedang panjang yang bersinar dengan kilatan dingin ke arah glabela Suzimo. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan skill rahasia esens spirit miliknya. Belati Penusuk Dewa Sebuah belati besar yang terbuat dari kesadaran roh terbang keluar dari glabela Dao being hidden deat dan langsung menusuk ke arah Suzimo. Suara mendesing. Sebuah cahaya Buddha bersinar terang di pergelangan tangan kiri Suzimo, membentuk penghalang cahaya di sekitar tubuhnya yang bersinar dengan simbol emas misterius. Tasbih Mingwang Ledakan Belati menghantam penghalang emas dengan ledakan keras. Seketika, Belati menghilang dan penghalang cahaya bergetar hebat. Meskipun redup secara signifikan, itu tidak pecah. Sekarang Suzimo berada di ranah void reversion, penghalang esens spirit yang dibentuk oleh manik-manik Doa Mingwangnya bahkan lebih sulit untuk dihancurkan. Ketika dia melihat pedang yang masuk, Suzimo bahkan tidak menggunakan lotus hijau penciptaan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas pedang dengan cara yang tampaknya lembut, menciptakan gulungan dan gemetar. Iyak. Pedang itu dikirim terbang dengan telapak tangannya. Saat itu, kilatan dingin melintas dan niat membunuh yang mengerikan meledak. Ada belati hampir transparan yang tersembunyi di dalam pedang sebelumnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Belati tanpa bayangan. Senjata Dharma warisan dari sekte kematian tersembunyi dari zaman kuno. Itu benar-benar transparan bahkan tanpa bayangan. Saat pedang itu dikirim terbang, Dao menjadi kematian tersembunyi mencabut belati tanpa bayangannya dan menikamnya ke arah Suzimo sekali lagi. Fu. Mencibir dengan dingin, Suzimo membuka telapak tangannya dan menangkap belati yang masuk. Uff. Belati tanpa bayangan menembus daging Suzimo dan bahkan telapak tangannya. Namun, belati itu tersangkut di antara celah tulangnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana Dao menjadi kematian tersembunyi berputar, dia tidak bisa melukai tangan kanan Suzimo. Saat itu, belati yang awalnya transparan secara bertahap mengungkapkan jejaknya dan belati tanpa bayangan berubah menjadi sangat merah, seperti sepotong logam yang terbakar. Tulang Phoenix surgawi. Dao menjadi tersembunyi murid kematian mengerut saat pikiran itu melintas di benaknya. Suzimo mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengangkat telapak tangannya. Belati tanpa bayangan merah melesat di udara dengan sinar darah. Ekspresi Dao menjadi tersembunyi kematian membeku. Saya mendapatkannya, Anda, memperoleh warisan, dari sekte iblis. Itu sebabnya, kau bisa melihat, jejakku. Setelah mengatakan itu, setengah dari kepala Dao menjadi kematian tersembunyi meluncur ke bawah perlahan dan kekuatan hidupnya menghilang. Dao menjadi tersembunyi kepala kematian diiris menjadi dua oleh belati tanpa bayangan dan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Dia sudah mati. Bab 1035, melawan Di Yin lagi. Pada titik pertempuran ini, kelima murid tituler dimusnahkan. Termasuk Dao menjadi kaca dan Dao menjadi racun, tujuh murid tituler meninggal di tangan Su Zimo dan dimakamkan di tanah warisan Dao. Kemudian, bahkan ada orang yang menyebut masalah ini sebagai, pendirian Dao oleh Desolate Marsial dan Malapetaka murid tituler. Itu tercatat dalam sejarah dan merupakan simpul penting dari dunia kultifasi. Di luar domain tiga kesengsaraan, banyak pembudidaya memandang Su Zimo dengan emosi yang campur aduk, hati-hati, takut, cemburu, dan hormat. Su Zimo menyimpan tas penyimpanan Sadoless Dagger dan Dao Being Hidden Deat. Jika jejak Dao Being Hidden Deat terungkap, kekuatan tempurnya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dao Being Heavenly Deeper. Dao menjadi kematian tersembunyi benar, alasan mengapa Su Zimo dapat menemukan jejaknya adalah karena sutra benih Vien Hati Dao. Teknik kultifasi ini diturunkan dari zaman kuno dan mencakup banyak hal dari sekte iblis. Sebelum ini, selama Dao menjadi kematian tersembunyi menahan niat membunuhnya, akan sulit bagi Su Zimo untuk menemukan jejaknya bahkan dengan persepsi rohnya. Tapi sekarang, setelah mengolah sutra benih iblis Hati Dao, dia memiliki persepsi yang tak terlukiskan terhadap para pembudidaya sekte kematian tersembunyi. Selama mereka berada dalam jangkauan persepsinya, bahkan murid tituler tidak akan bisa melarikan diri. Su Zimo mengumpulkan rampasan dari medan perang dan menuju keluar. Tanpa berkata apa-apa, kerumunan secara otomatis membuka jalan. Melewati kerumunan, Su Zimo berhenti sejenak dan berteriak, di mana diin. Apakah ada yang melihatnya? Di sana. Ketika saya melihatnya, dia masih mengejar Dao being enigma. Banyak pembudidaya di kerumunan segera menonjol dan menunjuk. Eksistensi seperti diin akan menarik perhatian kemanapun dia pergi kecuali dia sengaja menyembunyikan dirinya. Tanah warisan Dao tidak besar dan mudah untuk menemukannya. Rekan Daois desolate marsial, apakah kamu tidak akan beristirahat dulu? Di tengah kerumunan, seorang kultifator mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kamu baru saja bertempur dengan sengit. Jika Anda bertarung melawan diin lagi, peluang Anda untuk menang tidak tinggi, kan? Petik 2. Banyak pembudidaya menoleh untuk melihat orang itu seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Siapa ini? Ini adalah Daobeng desolate marsial yang baru saja membunuh tujuh murid tituler, apakah orang ini lelah hidup untuk memberitahunya bahwa peluangnya untuk menang tidak tinggi? Setelah mengatakan itu, pembudidaya tampaknya telah menyadari sesuatu juga dan menciutkan lehernya karena ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Diin bukan apa-apa. Suzy Moe tersenyum tipis, tidak terganggu sama sekali. Jubah hijaunya berkibar saat dia melangkah ke kejauhan. Dia tidak menggunakan kekuatan Dharma dan hanya menggunakan ledakan tubuh fisiknya untuk bepergian. Pada saat yang sama, dia mengonsumsi ramuan untuk memulihkan roh esensinya. Dalam kesadarannya, lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut dan memenuhi tempat itu dengan cahaya yang bersinar. Lampu pada biji teratai sudah redup ketika mereka bertabrakan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari empat murid tituler. Sekarang setelah mereka kembali ke platform teratai, cahaya dari biji teratai hijau mulai pulih, mereka berubah semakin cerah saat semangat Ki menyebar. Esens spirit berambut hitam duduk di platform lotus dengan cahaya tak berujung di sekitarnya. Setelah penciptaan teratai hijau menjadi kelas 6 dan matang, manfaatnya bagi roh esensi akan menjadi semakin jelas. Saat berkultivasi di platform lotus, selain mendapatkan roh esensi yang lebih halus dan murni, pemulihan kekuatan roh esensi juga sangat cepat. Dia percaya bahwa roh esensinya sebagian besar akan pulih pada saat dia tiba di tempat diyin berada. Tidak ada obat mujarab atau obat yang bisa menandingi kecepatan pemulihannya. Suzimo telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan energi untuk memelihara penciptaan tratai hijau dengan mengumpulkan kekuatan Tao yang abadi, budis, dan iblis. Sekarang, lotus hijau penciptaan akhirnya memberinya peluang besar. Pada reruntuhan tertentu, puing-puing bisa terlihat di mana-mana. Pilar batu raksasa dan tebal naik ke langit dengan sosok ungu duduk di atasnya. Sosok itu memiliki rambut hitam yang mengalir ke bawah seperti air terjun dan matanya tertutup rapat. Dia memancarkan aura yang mengesankan seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Itu Tao menjadi esensi kekacauan, diyin. Ketika dia melihat teratai hijau yang mengjulang ke langit, dia berhenti di jalurnya dan tidak lagi mengejar Lin Suanji. Sebaliknya, dia duduk di sana dengan mata tertutup untuk menyesuaikan kondisinya. Saat ini, dia telah beristirahat selama lebih dari satu jam dan staminanya telah pulih ke puncaknya. Samar-samar dia bisa menebak bahwa kali ini, biduk surgawi dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan Suzimo setelah Suzimo meninggalkan domen tiga kesengsaraan. Suzimo pasti akan tiba di sini. Diyin, kenapa kamu tidak mengejar lagi? Di dinding bobrok tidak jauh, seorang pendeta Taoise berwajah pucat tanpa janggut berjubah abu-abu duduk di atasnya, tersenyum pada diyin, itu adalah Lin Suanji. Katakan, kamu mengejarku selama 20 hari seperti anjing gila. Sekarang semuanya tiba-tiba menjadi sunyi, saya tidak terbiasa dengan itu. Petik 2 Sebagai murid istana enigma, Lin Suanji bukan tandingan diyin dalam hal kekuatan tempur. Namun, hampir tidak mungkin bagi diyin untuk membunuhnya juga. Cek, cek, cek. Lin Suanji duduk di dinding dan memberi isyarat kepada diyin, mengeluarkan suara aneh seolah-olah dia sedang bermain dengan anak anjing. Diyin tanpa ekspresi dan menutup telinga. Lin Suanji ingin mengganggu kondisi mentalnya dengan sengaja tetapi dia tidak tergerak. Katakan, diyin, seberapa yakin kamu melawan Suzimo? Bahkan jika diyin tidak menjawab, Lin Suanji tidak akan duduk diam saat dia bertanya sambil tersenyum. Diyin tetap diam. Lin Suanji menganalisis dengan sok, lihat, Suzimo sudah bisa membunuh murid tituler ketika dia berada di alam Naschen Sol. Saya menduga bahwa dia pasti telah memperoleh semacam peluang dan sekarang berada di ranah void reversion. Petik 2. Bisakah kamu memenangkan ranah void reversion, Suzimo? Hati diyin akhirnya bergerak. Jika Suzimo berada di ranah void reversion, hasil dari pertempuran ini akan sulit diprediksi. Lin Suanji tersenyum lembut. Suzimo telah membangun hati daunnya dan auranya sangat bersemangat saat ini. Jika dia datang mengetuk, itu berarti biduk surgawi dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Petik 2. Kamu tidak akan bisa bertahan melawan momentum yang diciptakan dengan darah dari begitu banyak murid tituler. Diyin, jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan tanah warisan daun sekarang juga. Dia tidak akan pergi. Saat itu, suara tenang terdengar dari jauh. Sesosok muncul di cakrawala dan melesat, tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Saudara Su, Anda memang telah maju ke ranah void reversion. Lin Suanji sangat senang. Jika Suzimo berada di ranah void reversion, peluangnya untuk memenangkan pertempuran ini secara alami akan meningkat. Ketika Suzimo melihat bahwa Lin Suanji baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan mengangguk sambil tersenyum. Saudara Su, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak akan pergi? Lin Suanji bertanya. Suzimo berkata, fakta bahwa diyin menantangku ke tanah warisan daun berarti dia sudah takut sejak awal. Jika dia tidak bisa membunuhku di tanah warisan daun, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Kali ini, jika dia lolos tanpa perlawanan, aku akan menjadi iblis mental yang tidak bisa dia singkirkan. Diyin membuka matanya dan berdiri. Rambut hitamnya menari-nari dan aura di dalam tubuhnya terus meningkat saat dia berkata perlahan, kamu benar. Aku tidak bisa tenang tanpa membunuhmu. Fu-fu. Tiba-tiba, Suzimo tertawa. Diyin, tahukah kamu bahwa aku, desolate marsial, tidak pernah menganggapmu sebagai lawan. Di mataku, kamu tidak layak. Suzimo berkata dengan acu-ta'acu, ketika kamu mengatur medan perang di tanah warisan daun, kamu sudah kalah. Jantung diyin berdetak kencang. Merasakannya, mata Suzimo menyala dan dia menyerang dengan berani. Bab 1036, lonceng esensi kekacauan. Pada level mereka, mereka akan ditangkap jika mereka mengungkapkan sedikit celah. Saat jantung diyin berdetak kencang, Suzimo menyerbu ke depan dan meninju pilar batu penusuk surgawi dengan ledakan keras. Bang, ledakan, ledakan. Seketika, pilar batu runtuh, menyebabkan kerikil beterbangan saat debu mengepul kemana-mana. Cakrawala. Seiring dengan teriakan, diyin melambaikan tangannya dan kekuatan Dharma melonjak. Seolah-olah seluruh cakrawala terpengaruh saat ditekan perlahan. Sebelumnya di pesta tes seribu bangau, Ye Tian Cheng merilis seni cakrawala juga. Saat itu, seni cakrawala Ye Tian Cheng dibuat menggunakan kekuatan Dharma untuk menenun cakrawala untuk menekannya. Namun, seni cakrawala diyin jauh lebih menakutkan daripada yang dirilis Ye Tian Cheng. Tangan diyin tampak seolah-olah mereka bisa menarik seluruh cakrawala, membawa serta kekuatan tak berujung saat kekuatan dunia menyelimuti. Cakrawala menutupi seluruh dunia. Ini adalah kekuatan dunia yang sebenarnya dan bukan sesuatu yang bisa dipertahankan manusia. Banyak pembudidaya baru saja tiba dan berseru kaget saat melihat ini. Mereka berkelahi. Kekuatan seni Dharma itu begitu menakutkan sehingga sebagian besar karakteristik Dharma langit dan bumi tidak akan mampu menahannya. Ini adalah seni cakrawala sejati. Mari kita lihat bagaimana reaksi Desolate Marsial. Dalam hal kekuatan Dharma, perbedaan antara mereka berdua masih cukup jelas. Suzimo baru saja memasuki ranah void reversion. Namun, kultivasi di Yin sudah berada di ranah void reversion tahap akhir. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat tangannya terus bergerak, membentuk segel tangan satu demi satu. Ki iblis yang melonjak mengalir keluar dari ujung jarinya, hitam pekat seperti tinta dan sabit raksasa terbentuk di antara tangannya. Sabit iblis surgawi. Bela diri Desolate telah pulih begitu cepat. Di luar domen tiga kesengsaraan, dia bahkan tidak bisa melepaskan teknik melarikan diri menggunakan kekuatan dharmanya. Tidak disangka dia bisa melepaskan seni dharma yang begitu menakutkan sekarang. Semua orang terkejut. Membunuh. Suzimo dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Seluruh cakrawala diiris menjadi dua oleh sabit hitam pekat. Seni dharma itu diringkas dari pemahaman seumur hidup dari setengah bela diri leluhur imperial sky menuju dao iblis. Kekuatannya yang menakutkan menutupi kekurangan kekuatan dharma Suzimo. Baik. Teriak diin. Ketika suara itu terdengar, dia masih berada di ujung cakrawala. Pada saat sabit iblis surgawi menerobos seni cakrawala, dia sudah tiba di depan Suzimo dan menamparkan telapak tangannya yang besar ke arah Suzimo. Telapak tangan itu tampaknya telah menghilang di udara dan berubah menjadi batu giling raksasa. Itu membawa kekuatan distorsi, penindasan, dan penggilingan. Kekosongan terdistorsi dan berubah juga. Palem esensi kekacauan hebat. Pada saat yang sama, kidarah diin meledak dan serangkaian suara tsunami yang mengejutkan bergema dari segala arah. Darah tsunami. Dia telah mengembangkan garis keturunannya hingga batasnya. Ketika diin menyerang, pupil matanya mengerut seperti bulan purnama yang dilahap terus-menerus dengan cara yang menakutkan. Teknik visualnya, eklipsai. Mata diin berkedip dingin dan meledak. Dengan melepaskan kidarahnya, keterampilan rahasia keos esensi sek dan bahkan teknik visualnya pada saat yang sama, aura diin sangat deras. Alasan mengapa dia tidak menahan diri adalah karena dia ingin memaksimalkan keuntungannya. Dia percaya bahwa Suzimo yang tidak bisa menggunakan kidarahnya saat ini jelas bukan lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Teknik gerakan diin terlalu cepat dan keganasan serangannya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika empat murid tituler bergabung, mereka tidak akan cocok untuk diin. Tekanan itu membuat Suzimo merasa tercekik. Namun, ekspresinya tanpa rasa takut dan seberkas cahaya hijau keluar dari gelabelannya, lotus hijau penciptaan sudah ada di telapak tangannya. Terate hijau bergoyang dan kekosongan bergetar. Kedua sinar dingin itu terhalang oleh daun trate raksasa dan menghilang seketika. The Creation Green Lotus dengan mudah menghancurkan Eclipse Eye. Palem esensi kekacauan hebat. Mari kita lihat apakah itu dapat menahan pukulan dari lotus hijau penciptaan. Petik 2 Suzimo mencibir dan mengayunkan Creation Green Lotus ke arah telapak tangan diin. Mata diin berkilat dingin. Sebelum telapak tangannya bisa bertabrakan dengan lotus hijau penciptaan, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia yakin bahwa tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan bahkan senjata Darmic Daobeing akan diubah menjadi besi tua jika dia menggunakan Grid Chaos Essence Palem. Namun, dia merasakan kegelisahan ketika dia melihat platform lotus hijau yang tampaknya lemah terbang. Dalam sekejap, diin menarik kembali telapak tangannya dan menghindari bencana. Satu jam yang lalu, lotus hijau penciptaan yang membubung ke langit dan menembus cakrawala untuk membubarkan awan gelap meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Di tanah warisan Dao, dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat dan dia tidak perlu mengambil risiko ini. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata Dharma? Glabela dihin bersinar dan aliran cahaya terbang keluar, meluas dengan cepat di depannya, itu adalah lonceng kuno. Lonceng kuno itu diukir dengan rune misterius dan rumit yang memesona. Lingkungan bel kuno diselimuti kabut dengan aura yang luar biasa. Ada banyak senjata Dharma di dunia kultifasi dan pedang terbang adalah yang paling umum. Di antara banyak senjata Dharma, pembudidaya yang menggunakan senjata Dharma langka seperti tripod, lonceng, pagoda, dan tungku umumnya kuat dan tidak terpancing. Saudara Su, hati-hati, ini adalah Chaos Essence Bell, senjata dharmik bawaan yang disempurnakan dari replika senjata Kaisar. Itu menakutkan. Lin Suanji, yang menonton dari jauh, mengingatkan dengan keras. Meskipun dihin telah mengejarnya selama 20 hari, sebagai penerus generasi Istana Enigma saat ini, dia tidak dapat membantu dalam pertempuran ini. Pergi. Dhin memanggil Chaos Essence Bell dan menyerang penciptaan terate hijau. Dentang. Platform Lotus Hijau bertabrakan dengan Chaos Essence Bell dan mengeluarkan suara yang tajam. Seolah-olah seorang biksu dari kuil sedang membunyikan bell, suara bell berbunyi tanpa henti. Su Zimo bergidik dan mundur setengah langkah. The Creation Green Lotus tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun dari Chaos Essence Bell. The Chaos Essence Bell jelas bukan senjata dharmik Dao Beying Bawaan. Itu sangat mungkin telah mencapai tingkat senjata bawaan Dao Lord Dharmik. Dhin sangat berbakat dan kultifasinya berada pada tahap akhir dari ranah Void Reversion. Roh esensinya sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma dan ada kemungkinan besar dia bisa memperbaiki senjata dharmik takdirnya menjadi senjata Dharma Dewa Dao. Teror sebenarnya dari Chaos Essence Bell bukanlah ketidak terhancurannya yang dapat menahan dampak dari Lotus Hijau Penciptaan. Sebaliknya, Bell akan berdering ketika keduanya bertabrakan. Meskipun suara Bell tidak mempengaruhi Dhin sama sekali, itu bisa menggetarkan tubuh dan organ Suzimo. Jika itu adalah pembudidaya lain, tubuh mereka akan terluka dan gendang telinga mereka akan tertusuk oleh suara Bell dari tabrakan tunggal itu. Setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, fisik Suzimo sangat menakutkan. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya, satu suara Bell tidak akan menyakitinya. Namun, jika mereka berbenturan terus-menerus dan suara Bell terakumulasi di dalam tubuhnya, kerusakan akan menumpuk dan dampaknya tidak dapat diabaikan. Bagaimana? Desolate martial, apakah rasanya enak? Dhin memegang Chaos Essence Bell dengan semangat tinggi dan kembali ke kondisi percaya diri dan tak terkalahkannya. Bab 1037, stamina tanpa akhir. Itu hanya Bell yang rusak. Suzimo tersenyum acuh tak acuh. Hari ini, aku akan mengirimmu pergi. Telapak tangannya menyentuh tas penyimpanannya dan dia mengeluarkan heaven splitter. Suzimo memegang lotus hijau penciptaan di tangan kirinya dan pemisah surga di tangan kanannya. Dia melangkah menuju Dhin dengan aura pembunuh. Astaga! Terate hijau bergoyang dan bersinar terang saat menyerang ke arah Dhin sekali lagi. Sudut mulut Dhin sedikit melengkung, tubuhnya seperti gunung dan dia tidak bergeming sama sekali. Memegang Chaos Essence Bell di tangan kirinya, dia menyuntikkan kekuatan dharmik dan kabut di sekitar Chaos Essence Bell meningkat. Dentang! The Creation Green Lotus bertabrakan dengan Chaos Essence Bell dan bell lain berbunyi. Namun, tepat setelah itu, suara hantu meratap dan serigala melolong bergema di medan perang, menekan suara bell. Suzimo melambaikan heaven splitter secara terbalik dan menebas beberapa bayangan pedang, melepaskan Ghost Hall, Purgatory, dan bahkan maksud Saber Counter Churen. Beberapa niat digabungkan bersama. Di medan perang, api penyucian raksasa muncul dengan aliran darah yang deras dan bayangan iblis, mengeluarkan tangisan gemetar. Tanpa sadar, sebuah pentungan batu kuno telah muncul di telapak tangan Dihin. Itu berlumuran darah dan memiliki aura yang mengancam. Merusak. Dihin melolong panjang dan mengayunkan pentungan batu. Saat angin menderu, serangkaian tangisan sedih mengguncang dunia. Sementara yang lain tidak merasakan apa-apa ketika mendengar suara itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Garis keturunannya mengandung darah naga. Hatinya benar-benar beresonansi dengan tangisan sedih itu. Itu adalah tangisan sedih dari ras naga. Bang, bang, bang. Kidarah Dihin meledak dan dia mengayunkan pentungan batu, menghancurkan api penyucian yang baru saja terbentuk dengan mudah. Percikan terbang ketika pentungan batu menghantam Heaven Splitter. Suzimo bergidik. Retakan, retakan, retakan. Retakan yang jelas muncul di Heaven Splitter. Senjata Daobeng Dharmik bawaan yang diciptakan oleh Extreme Fire ini dihancurkan oleh pentungan batu Dihin setelah satu benturan dan pancarannya mereduk. Itu adalah pemukul pertarungan naga. Lin Suanji berseru dengan ekspresi muram. Dihin mengangguk. Seperti yang diharapkan dari penerus Istana Enigma. Anda berpengetahuan. Petik 2. Saudara Su, hati-hati. Terunceon pertarungan naga ini adalah senjata dari zaman kuno. Meskipun tidak memiliki nilai, itu tidak bisa dihancurkan dan pernah melukai naga surgawi. Petik 2. Lin Suanji mengingatkan dengan tergesa-gesa, noda darah di atasnya adalah darah naga surgawi. Su Zimo ingat bahwa bahan palu batu yang digunakan Ye Tian Cheng di pesta T-1000 Bango tampaknya mirip dengan bahan trunceon pertempuran naga. Lin Suanji merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, dia tidak berbenturan langsung dengan Dihin. Kalau tidak, dia mungkin mati dalam sekejap mata setelah yang terakhir mengeluarkan senjata-senjata ini. Desolate Martial, bahkan senjata Dharma yang paling kamu andalkan tidak dapat mengancamku. Metode apalagi yang kamu miliki. Petik 2. Ekspresi Dihin dingin dan auranya sangat deras. Dengan Chaos Essence Bell di tangan kirinya dan Dragon Batling Trunceon di tangan kanannya, dia menyerang Su Zimo. Ledakan. Dengan membalik telapak tangannya, Su Zimo mengeluarkan gunung magnet mistik dan meletakkannya di antara mereka. Namun, kecepatan Dihin tidak berkurang sama sekali. Fufu. Dihin mencibir, gunung mistik magnet tidak berguna melawan Chaos Essence Bell dan Dragon Battle Trunceon. Setelah saya memasuki alam Naschen Sol, senjata Dharma yang saya pilih secara khusus dimaksudkan untuk mengalahkan Anda. Banyak pembudidaya merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka mendengar itu. Berapa banyak kebencian dan rencana yang dia miliki untuk memilih senjata Dharma tertentu untuk saat ini dia memasuki alam Naschen Sol. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Suzimo benar tentang satu hal. Dia sudah menjadi iblis mental Dihin. Ini adalah kesempatan terakhir Dihin. Suzimo tidak panik saat melihat Dihin melintasi gunung mistik magnet dengan mudah. Sejak gunung magnet mistik, dia akan bertarung saat itu. Melawan Dihin, Suzimo mengayunkan lotus hijau penciptaan dengan tangan kirinya dan menyerang ke depan dengan tangan kanannya. Dentang. Teratai hijau dan Chaos Essence Bell bertabrakan. Astaga! Angin jahat bertiup. The Dragon Batling Truncheon berubah menjadi seberkas cahaya dan menabrak kepala Suzimo. Suzimo mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan tata pandingin. Bang! The Dragon Batling Truncheon bertabrakan dengan tangan kanan Suzimo dan mengeluarkan suara kekalahan yang membosankan. Darah mengalir. Tinju kanan Suzimo dihancurkan menjadi bubur oleh Dragon Batling Truncheon. Namun, pedang pertarungan naga yang bisa menghancurkan Heaven Splitter tidak bisa melakukan hal yang sama pada tangan kanan Suzimo yang memiliki Divine Phoenix Bone. Tulang Phoenix Surgawi, iya. Dihin tersenyum sinis. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Keduanya bertabrakan sekali lagi. Keduanya memegang senjata Dharma yang menakutkan di tangan mereka. Dalam pertarungan jarak dekat, tidak banyak teknik yang terlibat. Itu adalah bentrokan murni antara kekuatan dan stamina. Setiap tabrakan sangat mengejutkan. Dimanapun mereka berdua lewat, reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak menjadi abu. Dentang, dentang, dentang. The Chaos Essence Bell terdengar terus-menerus. Setiap kali berdering, tubuh Suzimo akan gemetar. Bang, bang, bang. Tongkat pertarungan naga dan tangan kanan Suzimo bertabrakan berulang kali juga. Tidak banyak daging yang tersisa di tangan kanan Suzimo setelah dipukuli oleh Dragon Batling Truncheon. Yang tersisa hanyalah tulang merah yang berbenturan dengan Dragon Batling Truncheon. Bentrokan langsung semacam ini menghabiskan energi paling banyak. Tangan kanan Suzimo bukanlah satu-satunya yang terlihat tragis. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya juga. Uff, uff, uff. Tubuhnya mengejang dan tercekik oleh suara Chaos Essence Bell saat dagingnya meledak, memuntahkan darah yang menodai jubah hijaunya. Dihin mendekat selangkah demi selangkah seolah-olah kemenangan ada di depannya. Ekspresinya berubah semakin bersemangat dan dia menggunakan semua kekuatannya setiap kali dia menyerang. Suzimo mundur terus-menerus. Meskipun dia berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan, matanya sangat tenang tanpa sedikitpun kepanikan. Meskipun tubuhnya tampak compang kemping, pada kenyataannya, dia tidak terluka parah. Selanjutnya, getaran dari Chaos Essence Bell menyebabkan kekuatan dari sisa-sisa cahaya yang ditinggalkan oleh banyak tokoh perkasa kuno dan tersembunyi di dalam tubuh Suzimo untuk terungkap. Pijaran cahaya itu adalah titik-titik cahaya kecil yang telah membantu Suzimo merekonstruksi tubuhnya dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Saat ini, sisa-sisa cahaya yang tertinggal di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya dan mulai memperbaiki tubuh Suzimo tanpa perlu dikendalikan secara manual. Di permukaan, Suzimo tampak berlumuran darah. Namun, pada saat itu, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Staminanya juga pulih dengan cepat dan kondisinya terus meningkat. Kedua belah pihak tidak berhenti sama sekali dan terus bertarung selama satu jam penuh. Bahkan Dihin merasa lelah. Tolnya terlalu besar. Suara lonjakan kidarahnya tidak sekeras sebelumnya. Yang mengejutkan Dihin adalah bahwa meskipun dia sangat lelah, Suzimo tampaknya tidak menyadarinya, seolah-olah dia menjadi lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Serangkaian pertempuran pun terjadi. Satu jam kemudian, Suzimo tidak lagi mundur. Satu jam lagi berlalu dan Dihin mulai mundur. Dragon Batling trunceonnya tidak bisa menghancurkan Divine Phoenix Bone. Lonceng esensi kekacauan juga tidak bisa menekan Lotus Hijau Penciptaan. Di bawah konsumsi yang begitu intens, dia secara bertahap merasakan stamina-nya menipis. Mengapa Suzimo tampaknya memiliki stamina yang tak terbatas? Dihin sangat marah. Setiap kali Lotus Hijau Penciptaan memukul Chaos Essence Bell, dia akan merasakan lengannya bergetar. Di bawah getaran, giginya mengendur dan rasa asin darah memenuhi mulutnya. Tanpa sadar, meja telah berubah. Bab 1038, pedang tak terbatas, pedang teratai hijau. Ini adalah bentrokan kekuatan murni. Suzimo memegang Lotus Hijau Penciptaan di tangan kirinya. Setiap kali dia melambaikannya, cahaya akan menyebar dan platform Lotus akan jatuh, itu bahkan lebih ganas daripada dampak meteor. Meskipun dia tidak memiliki senjata di tangan kanannya, dengan Divine Phoenix Bond-nya, dia juga tidak dirugikan dari Dihin's Dragon Battling Truncheon. Pertarungan ini telah memijaran sisa angka perkasa kuno yang tertinggal di tubuhnya di akhir domain 3 kesengsaraan dan memberinya energi yang sangat besar. Pada saat itu, Suzimo bertarung semakin sengit. Namun, Dihin sudah mulai mundur. Dia menyadari bahwa dia mungkin kelelahan sampai mati jika ini terus berlanjut. Dia memiliki warisan tempering tubuh dari Chaos Essence Sek dan Human Emperor dan fisiknya sangat kuat dengan stamina yang panjang. Bahkan penerus sekte penempa tubuh teratas di antara sekte abadi, Buddhis, dan Iblis bukanlah lawannya. Atau lebih tepatnya, dia tidak akan takut bahkan jika seseorang dari sembilan ras primordial muncul. Namun, dia dirugikan terhadap Suzimo berulang kali. Tubuh yang ditempa oleh mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tidak bisa menyalurkan kidarahnya, fondasi tubuhnya masih ada. Mengingat kekuatan diyin, mustahil baginya untuk benar-benar menghancurkan tubuh ini atau melukainya dengan parah. Tiba-tiba, glabela diyin bersinar dan kesadaran roh yang menakutkan melonjak keluar, membentuk senjata kesadaran roh yang menyerupai pedang dan pedang di udara. Senjata itu sangat lebar dan bermata di satu sisi, seperti pedang. Namun, di ujung bilahnya, ada dua ujung dan menyerupai pedang. Senjata kesadaran roh memiliki ketajaman pedang panjang dan keganasan pedang panjang, dua aura menyatu dengan sempurna. Ini adalah keterampilan rahasia roh esens kelas atas dari sekte chaos esens, sabar tak terbatas. Kesadaran roh diyin terlalu menakutkan. Ini sangat kuat sehingga sebanding dengan daulor karakteristik Dharma. Petik 2. Bahkan jika Dewa Dao karakteristik Dharma ada di sini, dia akan dibunuh dengan satu tebasan dari pedang tak terbatas. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. The Great Chaos Essence Palem dan Infinite Sabre adalah dua keterampilan rahasia paling terkenal dari Chaos Essence Sek. Membunuh. Setelah diyin mengendalikan Chaos Essence Bell dan menahan serangan dari Creation Green Lotus, dia tiba-tiba melepaskan skill rahasia esens spirit miliknya. The Infinite Sabre merobek udara dengan aura destruktif. Ekspresi Suzimo berubah muram. Kekuatan keterampilan rahasia roh esensi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Manik-Manik Doa Mingwang utuh dengan dua Manik-Manik Buddha yang tersisa, dia mungkin bisa bertahan melawannya. Tapi sekarang, Manik-Manik Doa Mingwang adalah senjata Dharma yang tidak lengkap. Suzimo dapat merasakan bahwa bahkan jika dia menyalurkannya dengan sekuat tenaga, penghalang Manik-Manik Doa Mingwang tidak akan mampu bertahan melawan ketajaman pedang tak terbatas. Sampai sekarang, dia hanya tahu satu keterampilan rahasia roh esensi, segel Dharma Krulai. Meskipun roh esensinya yang ada di lotus hijau penciptaan sebagian besar telah pulih, dia masih tidak dapat melepaskan segel Dharma Krulai. Dalam pertempuran melawan empat murid tituler sebelumnya, dalam kondisi puncaknya, roh esensinya hampir tersedot kering dan dia hampir pingsan. Jika dia melepaskan Rulai Darmic Cell sekarang, dia akan kelelahan sampai mati bahkan sebelum dia bisa berbenturan dengan Infinites Sabre. Dien berkata dengan membunuh, bela diri yang sunyi, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Belum tentu. Su Zemo mengendalikan pikirannya. Aliran cahaya keluar dari platform terate hijau, ada 54 biji terate hijau. Setelah biji terate hijau bertabrakan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari empat murid tituler, cahaya mereka redup dan mereka tidak lagi tajam. Namun, setelah kembali ke platform terate untuk dipelihara untuk jangka waktu tertentu, setiap biji terate hijau telah pulih ke keadaan semula, itu cemerlang dan tajam. 54 biji terate hijau berkumpul dengan cepat dan menghilang di depan semua orang, berubah menjadi pedang hijau. Bunga terate diukir di pedang dengan cara yang saleh. Sinar cahaya beredar di pedang hijau dan cahaya kemerahan memenuhi udara. Bunga terate tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka mekar tanpa suara dengan pedang ki. Berdengung. Suara pedang berdengung terdengar. Pedang terate hijau menusuk ke arah pedang tak terbatas yang datang ke arahnya. Bentrokan antara pedang dan pedang itu sunyi. Namun, di tengah dua pedang dan pedang, badai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Saber ki memenuhi udara dan pedang ki berceceran di mana-mana. Beberapa pembudidaya yang terlalu dekat dan tidak bisa menghindar tepat waktu dipengaruhi oleh gelombang kejut kesadaran roh yang tersisa. Beberapa dari mereka tercengang dan ekspresi mereka membeku di wajah mereka. Mereka tidak bergerak sama sekali dan kekuatan hidup di tubuh mereka menghilang dengan cepat saat mereka roboh dengan kaku. Tidak ada luka di tubuh beberapa pembudidaya. Namun, roh esensi mereka dihancurkan oleh gempa susulan dari tabrakan antara pedang tak terbatas dan pedang terate hijau. Set. Kerumunan tersentak. Semua orang bubar dan mundur karena takut terlibat. Pengembalian void makhluk dao yang bisa memasuki tanah warisan dao pasti didukung oleh sosok perkasa tubuh bersama, siapa di antara mereka yang manusia biasa. Namun, beberapa makhluk dao pengembalian void ini bahkan tidak dapat menahan gelombang kejut kesadaran roh sisa dari bentrokan roh esensi antara Suzimo dan Diyin, siapa yang bisa membayangkan kekuatan dari dua keterampilan rahasia roh esensi. Pedang terate hijau juga merupakan teknik misterius yang hanya bisa dibuat setelah penciptaan terate hijau mencapai kelas enam. Setiap biji terate hijau bersinar dengan cahaya gemerlap dan memiliki ketajaman yang dapat memutuskan roh esensi dan bertahan melawan serangan kesadaran roh. Jika dia memadatkan semua biji terate hijau, pedang terate hijau akan terbentuk. Itu adalah teknik membunuh yang menargetkan roh esensi dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan dewa dao karakteristik Dharma biasa dapat membuat roh esensi mereka terputus oleh pedang terate hijau. Dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan di udara dan saling melahap, tak satu pun dari mereka berada di atas angin. Saber tak terbatas menghilang. Pada saat yang sama, pedang terate hijau juga menghilang, berubah menjadi 54 biji terate hijau yang meredup. Mereka kembali ke platform lotus dan diberi makan perlahan. Pada saat itu, gelombang besar melonjak di hati diin. The Infinity Saber adalah kartu truth terkuatnya. Dia bahkan telah membunuh dewa dao karakteristik Dharma dengan keterampilan rahasia roh esensi itu. Bahkan jika beberapa dewa dao karakteristik Dharma dapat menahannya, roh esensi mereka pasti akan terluka parah dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan melawan serangan berikutnya. Dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan mampu menghadapi serangan pedang tak terbatas tanpa cedera. Ini lotus hijau penciptaan lagi. Mata diin terbakar lotus hijau penciptaan adalah hadiah untuk menjadi puncak peringkat fenomena seratus tahun yang lalu. Harta itu seharusnya miliknya. Itu semua karena orang di depannya yang mengambil semua miliknya. Menstabilkan. Tiba-tiba, diin melemparkan chaos esensi bel di tangannya ke udara. Cahaya surgawi meledak dari gelabelannya dan memasuki chaos esensi bel saat bel berbunyi. Dentang. Seluruh kekosongan bergetar sesaat. Tepat pada saat itu, chaos esensi bel melepaskan aura kuno dan tak terbatas. Balok kabut tersebar seperti air terjun dan menyelimuti Suzimo. Huh. Suzimo mencibir dan lotus hijau penciptaan di tangannya bergoyang. Teratai hijau naik secara terbalik dan daun teratai memanjang, menghalangi kabut yang jatuh. Lonceng esensi kekacauan tidak bisa menekan lotus hijau penciptaan sama sekali. Pergi. Diin juga melemparkan dragon batling trunceon di tangannya. The dragon batling trunceon berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah batang teratai hijau teratai hijau berayun lembut dan memukul mundur dragon batling trunceon dengan goyangan lembut. Segera setelah itu, daun teratai memanjang dan membungkus trunceon pertarungan naga. The Chaos Essence Bell dan Creation Green Lotus hanya menemui jalan buntu berkat dragon batling trunceon. Dengan demikian, lotus hijau penciptaan tidak dapat menembus selubung lonceng esensi kekacauan dalam waktu singkat. Bab 1039 menghancurkan di udara. The Chaos Essence Bell bergetar sedikit di atas Creation Green Lotus. Dien tahu bahwa bahkan jika dia meninggalkan dua senjata dharma bawaan, tidak mungkin baginya untuk menekan penciptaan teratai hijau. Namun, itu sudah cukup baginya selama tiga senjata dharma berada di jalan buntu. Dia percaya bahwa tanpa perlindungan dari lotus hijau penciptaan, Suzimo tidak akan mampu menahan serangan dan teknik pembunuhannya. Berdebur. sosok Dien melintas dan dia tiba di depan Suzimo dalam sekejap mata. Jarak puluhan kaki tercakup dalam sekejap dengan kecepatan yang menakutkan. Guyuran. Garis keturunan Dien melonjak seperti tsunami, memancarkan aura menakutkan saat dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan kepala Suzimo. Kidarah menyembur dan kekuatan dharma bergemuruh. Kekuatan seluas lautan hancur seperti batu giling raksasa yang bisa menghancurkan, menekan, dan menghancurkan segalanya. Palem esensi kekacauan hebat. Alasan mengapa teknik telapak tangan ini bisa menjadi keterampilan rahasia terkuat sekte Chaos Essence adalah karena Grid Chaos Essence Palem menyatukan tubuh pembudidaya, ki darah, dan bahkan kekuatan dharma dengan sempurna. Kekuatan tubuh dan garis keturunannya bukan satu-satunya yang dilepaskan dari serangan telapak tangan itu, ada juga kekuatan dharma. Kombinasi dari ketiga kekuatan tersebut menyebabkan kekuatan membunuh dari Grid Chaos Essence Palem mencapai batasnya. Itulah alasan mengapa Diyin berhasil menghancurkan pelindung dalam Suzimo dengan satu serangan telapak tangan di masa lalu dan bahkan melukai yang terakhir. Biasanya berbicara, hanya figur perkasa tubuh bersama yang memiliki metode seperti itu. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah kekuatan dan kekuatan surga dan bumi. Teknik gerakan Diyin terlalu cepat. Dia tidak memberi Suzimo kesempatan untuk menghindar sama sekali. Saat dia menyerang, dia menutup semua rute pelarian Suzimo. Suzimo membuka mulutnya sedikit dan mengucapkan bahas sasan sekerta. Pak! Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan jari telunjuknya membuat kontak. Empat jari lainnya bersilangan dan memunculkan segel Dharma yang misterius. Segel pondasi tak tergoyahkan. Itu adalah satu-satunya segel pertahanan di Daming Darmikseal. Seketika, kaki Suzimo sepertinya telah tumbuh akar. Itu seperti pohon kuno dengan akar tebal yang tak terhitung jumlahnya menggali jauh di bawah tanah, memanjang dan meraih ke bumi. Ledakan. The Great Chaos Essence Palem dan Immovable Foundation Cell Bentrok mengirimkan gelombang kejut dan kekuatan Dharma terbang kemana-mana. Batu giling raksasa di depan di yin berputar terus-menerus dan hancur menuju Suzimo. Retakan. 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 Tubuh Suzimo bergetar dan akar kekuatan Dharma di bawah kakinya patah. Bahkan Bahkan Segel Yayasan tak tergoyahkan tidak dapat menahan kekuatan Palem Esensi kekacauan besar. Suzimo didorong mundur. Divine Phoenix Bond tidak bisa dihancurkan dan bisa menahan ketajaman atau serangan senjata darmik bawaan. Namun, kekuatannya yang sebenarnya sulit untuk diaktifkan dan tidak menimbulkan ancaman bagi di yin. Penilaian di yin atas situasi ini sangat tepat. Tidak dapat menggunakan lotus hijau penciptaan atau mengaktifkan kidarahnya, seolah-olah Suzimo telah kehilangan dua tangan, sulit baginya untuk bertarung. Ledakan. Di yin tidak menunjukkan belas kasihan setelah menang. Dia melangkah maju dan menamparkan sekali lagi, batu giling raksasa muncul dengan aura kuno. Tanda misterius muncul di batu giling satu demi satu, bersinar seperti kata-kata. Ci. Suzimo menutup jarinya dan menebas dengan lembut batu giling raksasa yang masuk. Pedang ki yang menyilaukan merobek udara. Seni pedang pembunuh surga. Pedang ki putih bertabrakan dengan batu giling raksasa. Batu giling yang awalnya berputar perlahan tiba-tiba berhenti saat bekas luka pedang yang jelas dan lurus muncul di tengah. Segera setelah itu, batu giling raksasa itu terbelah menjadi dua. Meskipun Grid Chaos Essence Palem dihancurkan oleh Heaven Slying Sword Art, ki pedang yang dilepaskan oleh Heaven Slying Sword Art juga menghilang ke dalam kehampaan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Sejak dia mengolah Heaven Slying Sword Art, dia tak terbendung dan tak terkalahkan. Setelah dia memasuki ranah void reversion, kekuatan seni pedang bahkan lebih besar. Memikirkan bahwa itu hanya hasil imbang melawan Grid Chaos Essence Palem. Tentu saja, itu bukan karena Heaven Slying Sword Art tidak cukup kuat. Suzimo telah memperoleh seni pedang pembunuh surga kurang dari setengah tahun yang lalu dan dia hanya punya waktu tiga bulan untuk benar-benar memahami serta mengolahnya. Sederhananya, pedang ki itu hanyalah puncak gunung es dari pemahamannya. Tidak buruk. Diyin menganggup dan menyerang sekali lagi dengan tata pandingin. Lagi. Ledakan. The Grid Chaos Essence Palem muncul sekali lagi dan ditekan. Itu adalah teror dari skill rahasia itu. Dengan kidarah, fisik, dan kekuatan Dharma Diyin, dia bisa melepaskannya hampir tanpa batas sampai dia menjatuhkan lawannya sampai mati. Suzimo adalah satu-satunya di dunia yang bisa bertahan begitu lama. Adapun seni pedang pembunuh surga, Suzimo akan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah melepaskan satu pedang ki. Om. Bu. Nih. Segel penakluk setan, segel penindas vien, dan segel perangkap abadi dilepaskan pada saat yang bersamaan. Tiga telapak tangan emas turun, ingin memblokir palem esensi kekacauan besar. Ledakan. Batu giling raksasa di udara bertabrakan dengan tiga telapak tangan emas dan tanah terus-menerus. Batu giling menghilang dan tiga telapak tangan emas menghilang juga. Kombinasi dari tiga segel dharma dan mantra daming yang dilepaskan pada saat yang sama hanya cukup untuk bertahan melawan grid chaos esensi palem. Itu tidak berarti bahwa daming dharmic seals tidak bisa dibandingkan dengan grid chaos esensi palem. Ada total enam daming dharmic seals yang melengkapi tas bimingwang. Dua segel dharma daming yang hilang tercetak pada dua manik-manik Buddha yang hilang. Legenda mengatakan bahwa kekuatan dari dua daming dharmic seals adalah yang paling menakutkan. Di antara enam segel dharma, mereka adalah yang paling ganas dan kuat. Saat ini, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan penghancur dari grid chaos esensi palem hanya dengan empat daming dharmic seals pertama. Sebelum Suzimo bisa mengatur napasnya, tangan dihin yang lain menyulap batu giling raksasa dan juga hancur. Serangan dihin seperti badai dahsyat yang tidak memberi Suzimo kesempatan untuk menarik napas. Suzimo tidak punya waktu untuk menyulap seni dharma apapun dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Bang! Tabrakan antara daging dan tulang menghasilkan serangkaian suara yang menggelegar. Berderak! Berderak! Seolah-olah kerangka Suzimo akan hancur berkeping-keping oleh batu giling raksasa saat dia terhuyung mundur. Pakaian di lengannya robek. Daging di kedua lengan sudah dicincang oleh grid chaos esensi palem, memperlihatkan tulang putih mengerikan yang mengejutkan. Rasa sakit yang hebat melonjak seperti gelombang pasang. Suzimo menghirup udara dingin dan menggertakkan giginya. Dia memelototi diyin dengan ekspresi tenang, matanya sangat cerah. Perasaan senang dari figur perkasa kuno tidak ada habisnya. Pada saat itu, itu sudah habis. Kenyataannya, tidak peduli seberapa kuat stamina mereka, keduanya telah mencapai batas mereka pada titik pertempuran ini. Melepaskan grid chaos esensi palem berturut-turut adalah pemurasan besar pada diyin serta beban besar pada tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya mengepul dan ledakannya yang terus-menerus telah menyebabkan dia berkeringat dan wajahnya tampak sedikit pucat. Namun, sebagai perbandingan, kondisi Suzimo jelas lebih buruk. Ini membuat diyin merasa sedikit lega dan auranya terus meningkat, dia siap untuk membunuh Suzimo sekaligus. Desolate marsial, Anda telah menggunakan semua kartu truf Anda. Membungku. Dihin sudah berada di atas angin dan mendekat selangkah demi selangkah. Mengedarkan kidarah dan kekuatan darmanya sekali lagi, dia melepaskan palem esensi kekacauan besar dan menekannya dengan paksa. Ledakan. Batu giling raksasa muncul sekali lagi dan berputar perlahan. Seluruh kekosongan di bawahnya terdistorsi dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Bab 1040, Catura di Dao Fire Awalnya, Suzimo berniat untuk melawan Dihin hingga menemui jalan buntu dan membuatnya kelelahan. Setelah Creation Green Lotus membebaskan diri dari penindasan Chaos Essence Bell dan Dragon Batling Truncheon, dia akan bisa mendapatkan kembali keunggulan dengan Creation Green Lotus. Namun, situasi saat ini sangat berbahaya. Dihin tidak akan memberinya kesempatan itu. Meskipun tatapan Suzimo dingin, sepertinya ada dua bola api yang menyala di matanya. Astaga! Dia mengganti segel tangannya berulang kali dan tiga bola api muncul di sampingnya. Satu merah, satu emas dan satu hitam. Api Dao Abadi, Budis, dan Vien. Setelah mewarisi teknik iblis dari setengah bela diri leluhur Imperial Sky, selain dari banyak teknik budidaya, Suzimo bahkan berhasil menyimpulkan api Vien Dao Hitam. Samadhi Dao Fire adalah seni Dharma terkuat dalam sutra mental api merah. Setelah Suzimo mendefinisikannya kembali, api Samadhi Dao mengalami transformasi dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan. Kembali di pesta T Seribu Bangau, pembalikan kekosongan dari Helvire Hall dibakar menjadi abu oleh api Deviadi Dao Suzimo. Pada saat itu, Suzimo hanya berada di alam Naschen Sol dan seni Dharma itu hanya memiliki dua bola api. Sekarang Suzimo berada di ranah Void Reversion, ada tiga bola api di sekelilingnya. Itu adalah api Samadhi Dao yang sebenarnya. Hmm, tidak buruk. Meskipun Diyin tidak mengenali asal mula api Samadhi Dao, kultifasinya kuat dan dia tajam. Dia dengan cepat merasakan bahwa tiga bola api itu tidak biasa. Seni Dharma api Anda memang bisa bertahan melawan Grid Chaos Essence Palem saya. Sudut bibir Diyin sedikit melengkung saat dia mencibir, namun, itu hanya untuk bertahan sebentar. Art Dharma mu tidak bisa dilepaskan terus-menerus pada akhirnya, tapi Grid Chaos Essence Palem ku bisa. Diyin bukan satu-satunya, Suzimo memiliki penilaian yang sama. Meskipun Samadhi Dao Fire-nya telah dilahirkan kembali, kultifasinya hanya pada tahap awal Void Reversion Realm. Dengan seni Dharma ini saja, mungkin, dia hanya bisa bertarung secara merata melawan telapak inti kekacauan besar yang menyatu dengan kekuatan fisik, kidarah, dan kekuatan Dharma Diyin. Jika dia ingin benar-benar mengancam Diyin, dia harus meningkatkan kekuatan seni Dharma itu ke tingkat yang lebih tinggi. Kita akan lihat apakah kamu bahkan bisa bertahan melawan api Samadhi Dao ini. Suzimo berkata dengan dingin dan menunjuk ke depan. Tiga bola api yang mengelilinginya tiba-tiba melayang ke arah Diyin. Bahkan sebelum mereka tiba, ketiga bola api itu bertabrakan dan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Seluruh kekosongan terbakar dan terdistorsi. Bahkan para pembudidaya yang menonton dari jauh merasakan gelombang panas melonjak ke arah mereka, apalagi Diyin yang menghadapinya secara langsung. Sungguh seni Dharma yang menakutkan. Memadamkan. Tatapan Diyin menyala seperti obor dan dia tidak menyadarinya. Dia membalik grid chaos essence palm dan menekan Samadhi Dao flames. Tepat saat grid chaos essence palm dan api Samadhi Dao hendak bertabrakan, glabela Suzimo bersinar dan lampu merah meledak, memancarkan aura yang membakar. Esensi roh api. Api keempat tiba seketika dan disuntikkan ke dalam api Samadhi Dao. Api Samadhi Dao langsung berubah menjadi api Catura Di Dao. Di samping kultivasi Suzimo, kekuatan seni Dharma itu juga meningkat secara eksponensial dengan setiap tembakan Dao tambahan. Sekarang api Samadhi Dao telah berubah menjadi api Catura Di Dao, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial dan sifatnya telah benar-benar berubah. Lin Suanji sedang duduk di dinding yang rusak di samping untuk menonton pertempuran. Gempa susulan tabrakan Suzimo dan Diyin sangat mengancam pembudidaya lainnya. Namun, itu bukan apa-apa baginya. Alasan mengapa dia tidak pergi jauh adalah karena dia mengkhawatirkan Suzimo. Dia berpikir bahwa jika Suzimo dikalahkan dalam pertempuran ini, dia tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Paling-paling, dia akan menyelamatkan Suzimo dan terus melarikan diri. Namun, saat Catura Di Dao Fire terbentuk, Lin Suanji yang awalnya acuh tak acuh terkejut. F-asteris cek. Ekspresinya berubah drastis saat dia melompat dari tempatnya dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Teknik gerakannya selalu cepat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri selama 20 hari tanpa kehilangan sehelai rambut pun di bawah pengejaran diin. Meski begitu, ketika dia melarikan diri ke sekitar kerumunan, pakaiannya sudah terbakar parah dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Rambut dan alisnya melengkung karena panas dan tubuhnya mengeluarkan asap hijau. Jika itu yang terjadi di luar medan perang, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan api catur di dao di tengah medan perang. Lin Suanji berbalik kaget. Keruntuhan dalam radius seribu kaki di sekitar Suzy Moe dan Diyin langsung terbakar menjadi abu. Astaga! Di bawah grid Chaos Essence Palem, bola api empat warna meledak. Seketika, batu giling raksasa itu terbakar merah dan berubah menjadi lava yang mengalir ke bawah. Dalam kehampaan, api menyala terang, menelan telapak tangan, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya. Jika sama di dao fire hanya bisa menandingi kekuatan grid Chaos Essence Palem. Catura di dao fire dengan tambahan Essence Spirit Fire sudah cukup untuk membunuh Diyin. Ah! Diyin menjerit dalam nyala api. Desolate Marsial, Desolate Marsial, aku akan membunuhmu. Api mengamuk dan Diyin telah berubah menjadi bola api raksasa, melambaikan tangannya dan mengaum dengan marah. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa Diyin, yang memiliki keunggulan absolut sebelumnya, akan dibakar oleh api empat warna dalam sekejap mata. Di kerumunan, wajah semua orang masih pucat di bawah iluminasi api. Mata mereka benar-benar dipenuhi kejutan. Kekuatan api Catura di dao bahkan bisa membakar senjata dao Diyin tidak terbakar sampai mati meskipun ada api yang mengerikan, jelas betapa menakutkan tubuhnya. Diyin masih berjuang saat dia menyalurkan kidarah dan kekuatan dharmanya, ingin menekan api Catura di dao. Seni dharma macam apa nyala api itu? Bahkan dewa dao karakteristik dharma tidak akan bisa lolos dari kematian jika mereka datang, kan? Legenda mengatakan bahwa dao Lord Extreme Fire adalah orang nomor satu dalam mengendalikan api saat itu. Saya mendengar bahwa Desolate Martial mewarisi teknik daonya. Betapa menakutkannya. Diyin sudah selesai. Nyala api ini tanpa henti dan roh esensinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tubuhnya. Petik 2 Setelah pertempuran ini, reputasi Desolate Martial pasti akan mencapai puncaknya sebagai dao beng nomor satu di daratan Tianhuang. Hal-hal berubah ketika mereka mencapai ekstrim. Menurut pendapat saya, Desolate Martial tidak akan bisa hidup lama. Banyak pembudidaya berdiri di batas luar dan melihat bola api berbentuk manusia di tengah medan perang dari jauh dengan ekspresi yang bertentangan. Esens Spirit Suzimo langsung layu setelah dia melepaskan Esens Spirit Fire. Roh esensinya sudah mencapai batasnya setelah pertempuran intens berturut-turut. Jika Caturadi Dao Fire tidak bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dia tidak akan memiliki kartu truf yang tersisa. Melihat Diyin yang berjuang tidak jauh, ekspresi Suzimo dingin dan tidak ada belas kasihan di matanya. Dia ingat bagaimana Ji Cheng Tian terluka parah setelah diburu oleh Diyin selama 100 tahun terakhir serta kematian Little Fatih. Dia mengingat adegan Diyin memukul dada Solitary Cloud 20 hari yang lalu. Dia ingat bahwa Solitary Cloud masih terbaring di tas penyimpanannya dengan nyawanya dipertaruhkan. Kemarahan di hati Suzimo meningkat. Dia tidak peduli dengan identitas Diyin atau seberapa kuat dukungannya, dia tidak akan meninggalkan Diyin kesempatan apapun hari ini. Saat untuk membunuh Diyin adalah sekarang.